Ilmu Pedang Pengejar Roh Jeli 17 Wajah Rong Ye Uliang tampak serius, suaranya pun menjadi keras dan kokoh, dia hanya terdiam sebentar kemudian berkata, Chuan Meng, kantor Biao Zenyuan terkenal di mana-mana, bendera Finek Sungu terkenal di dunia persilatan, teman dunia persilatan walaupun itu adalah teman dari golongan hitam atau putih selalu menghormati kalian tapi terakhir kali ini tiba-tiba perjalanannya gagal. Ada orang merambok barang Biao lalu membunuh orangnya, tidak ada seorang pun yang tersisa, benar-benar membuat orang dunia persilatan tidak bisa menjawab alasannya tapi siapakah pembunuhnya? Di dunia persilatan banyak pendekar, mengapa mereka tidak tahu sama sekali mengenai hal ini? Kantor Biao Zenyuan memiliki banyak orang berbakat, kenapa mereka tidak tahu sedikit pun tentang hal ini? Mengapa hingga sekarang mereka belum mendapatkan bukti sedikit pun? Liang Ziki terkenal dengan gelar golok bintang tujuh di dunia persilatan, mengapa tiba-tiba sekeluarganya bersama dengan puluhan orangnya mati terbunuh? Siapakah pembunuhnya? Rong Yew Liang mengatakan semuanya jariu awal sampai akhir, air mati sudah menetes, suaranya pun berubah. Meng Sao Hui seperti berada di tempat berkabut, rasa terkejut membuatnya hanya melotot. Katakanlah, dia bukan untuk Kero menyelesaikan masalah. Yang mengatakan kata-kata ini adalah suara seorang nyonya. Wajah penuh dengan rasa kasih sayang, dia juga terlihat rapi. Dia mengenakan baju berwarna ungu, walaupun dia setengah bayat tapi masih terlihat cantik seperti dulu. Dia adalah Duk Siang Jun dijuluki hawasan Zifeng. Di dunia persilatan, dia yang mendirikan bendera Zifeng, Phoenix Sunlu. Sekarang dia tampak sedang mengerutkan dahi, wajahnya dingin seperti es, dia berdiri di depan meja. Jin Chi Dapeng mengjuzong wajahnya seperti sedang mengalami kesulitan, dia duduk di sebuah kursi dan berkata, Aku harus bagaimana lagi? Masalah anak-anak kita, aku tidak bisa melarangnya. Dengan dingin Duk Siang Jun berkata, aku yang mengurus masalah putri kita, sedangkan masalah Peng ZHI Ksiao harus kau sendiri yang hadapi. Istriku, ada apa denganmu? Peng ZHI Ksiao berilmu silap tinggi, dia dijuluki Gui Jian Zou, wajahnya pun lumayan. Duk Siang Jun memotong kata-katanya, kau masih berani memuji dia. Seorang laki-laki berbadan sehat dan tegap tapi dia selalu seperti seekor anjing yang menjilat, aku benci kepadanya, apalagi bila dia sedang bicara. Kata Meng Juzong, tapi dia orang yang rajin dan juga setia, aku tidak bisa membuat dia menjadi bisu. Duk Siang Jun marah dan berkata lagi, aku tidak menyuruhmu membuat dia menjadi bisu, aku hanya tidak ingin melihat dia. Lalu aku harus bagaimana? Pecat dia, beri dia uang yang banyak. Suruh dia pergi dari sini. Semakin jauh semakin baik. Meng Juzong menggelengkan kepala dan berkata, istriku, apapun bisa kulakukan untuk memenuhi permintaanmu, hanya untuk hal ini aku benar-benar sulit untuk. Mengapa? Karena bisnis kantor Biao Zenyuan semakin besar dan semakin sukses. Beberapa waktu yang lalu kita masih mencari orang untuk membantu, Gui Jianzou muda dan rajin, aku tidak boleh memecatnya begitu saja. Duk Siang Jun berpikir sebentar lalu berkata, dia merayu putriku, ini adalah kesalahannya yang paling besar. Meng Juzong tertawa kecut lalu menggelenggelengkan kepala, dia berkata, istriku, jangan terlalu keras mengatakannya. Duk Siang Jun malah bertambah marah dan berkata, siapa dia? Berani memancing putri seorang huasan Zifeng? Dia harus dibunuh, kau masih mengatakan bahwa aku ini kasar. Istriku, kau keluar dari dunia persilatan sudah 7-8 tahun lalu jangan terus mengatakan bunuh, bunuh, apakah kau masih merindukan kehidupan menggunakan pedang dengan baju ketat dan berjalan di antara gunung serta siap membunuh atau dibunuh? Kata Duk Siang Jun, aku sudah bosan dengan kehidupan seperti itu, tapi sejak dulu orang yang berada di bawah naungan benderah wasan Zifeng tidak ada yang mati dengan sia-sia, kenapa, apakah kau tidak setuju? Aku setuju, setuju. Di dunia persilatan teman dari golongan hitam atau putih, siapa yang tidak kagum kepada istriku? Apalagi aku sebagai suamimu, lebih dari itu. Meng Juzong berkata dengan tertawa dan juga bercanda. Wajah Duk Siang Jun berubah menjadi semakin ramah. Dia duduk di sebuah kursi. Tapi Duk Siang Jun masih terlihat agak marah dan berkata, aku tidak mau tahu hal lain, pecat peng ZHI, ksiau. Kata Meng Juzong, memecat orang kantor biawa adalah hal kecil, tapi bila orang lain bertanya kenapa kita memecat dia, apa yang harus ku katakan? Kalau begitu apakah kau akan membiarkan dia? Meng Juzong tersenyum dan berkata, sebenarnya kau tidak perlu mengkhawatirkan hubungan peng ZHI, ksiau dengan putri kita. Apakah kau tidak tahu bahwa yang disukai oleh peng ZHI, ksiau adalah pelayanmu, chon hong? Duk Siang Jun terpaku dan berkata, apa, apakah itu benar? Sama sekali tidak salah. Mengapa aku tidak tahu sama sekali? Meng Juzong tertawa dan berkata, mengenai jurus-jurus pedang hawasan, besar atau kecil, atau asal mula sebuah jurus, istriku paling tahu. Tapi untuk urusan kecil rumah tangga, hawasan Zifeng belum pernah memperhatikan. Duk Siang Jun merasa malu, wajahnya memerah dan berkata, apakah? Duk Siang Jun baru keluar dari ruangan itu dan peng ZHI, ksiau segera dipanggil oleh Meng Juzong. Peng ZHI, ksiau melihat wajah Meng Juzong seperti tenggelam di dalam air. Hatinya bergetar, walaupun wajahnya tertawa tapi kakinya gemetar. Dia bertanya, ketua Biaor menyuruhku datang, ada pesan apa? Kau masih bertanya, kau telah melakukan apa? Peng ZHI, ksiau kaget, segera dia berlutut dan berkata, lapor ketua, bukan aku tidak bertanggung jawab. Kemari ini Ye Echong pulang dari tugas, dia mengatakan bahwa Liang Ye Urong hingga saat ini belum ada kabar keberadaannya. Sudah dua hari ini Ye Echong pun entah bersembunyi di mana. Aku, Meng Juzong memotong kata-katanya dan berkata, yang aku maksud bukan ini. Aku ingin bertanya, bagaimana perlakuan keluarga marga Meng terhadapmu? Seperti ayah dan ibu kandungku. Untung kau masih tahu dan mengingat budi. Peng ZHI, ksiau melihat kemarahan Meng Juzong mulai berkurang. Dia segera berkata, Peng ZHI, ksiau sampai mati pun tidak akan melupakan budi. Walaupun aku menjadi kuda dan sapi setelah reinkarnasi, aku tidak akan bisa membalas kebaikan ketua. Baik, tapi... Meng Juzong tertawa dingin, menurut laporan yang ku dengar, kau tidak tahu diri, berani mengganggu putriku. Peng ZHI, ksiau berlutut dan berkata, harap ketua bisa mengerti, hal ini bukan salahku. Kata Meng Juzong, apakah ini adalah salahan aku? Peng ZHI, ksiau hampir menangis dan berkata, nona muda jujur dan baik, aku tidak berani. Sebenarnya ada apa? Jujurlah katakan kepadaku, yang bengkok atau yang lurus tidak perlu kau tutupi, aku tidak akan menyalahkanmu. Peng ZHI, ksiau menenangkan diri. Dia menceritakan semuanya bahwa semenjak dia masuk ke kantor Biao Zenyuan dia berhubungan dengan Meng Kifang. Semua diceritakan dengan sejelas-jelasnya. Meng Juzong tahu bagaimana sifat Peng ZHI, ksiau, dia tidak akan berani berbohong. Kadang-kadang dia menarik nefas, kadang-kadang menggelengkan kepala. Begitu Peng ZHI, ksiau selesai bercerita, dia menarik nafas yang panjang dan berkata, kau harus ingat, Tuhan tahu semua hal, bumi tahu, kau tahu, aku pun tahu, kau tidak boleh menyebarkan hal ini keluar sedikitpun. Hamba tidak berani mengatakannya. Meng Juzong berpikir sebentar lalu berkata, baiklah, kau berdiri dan duduk di sana. Peng ZHI, ksiau terkejut dan berkata, di perpustakaan sini tidak ada tempat untuk duduk. Duduklah di sini. Terima kasih, ketua. Kedua metu Meng Juzong terus menatapnya, dia berkata, katanya kau menyukai Chan Hang yang melayani nyonya. Aku tidak berani. Aku hanya bertanya, ya atau tidak? Karena suara Meng Juzong sangat galak, pantat peng ZHI, ksiau yang baru menempel di kursi langsung terlonjak, segera dia berlutut lagi dan berkata, ketua. Katakan. Titik. Baik. Ini bagus, kata Meng Juzong. Dia hanya seorang pelayan, walaupun dia agak cantik tapi tetap saja orang rendah. Kau bekerja di kantor Biao ini, kau juga orang kepercayaanku di kantor Biao Zenyuan ini, semua hal bisa ku selesaikan dengan tenang. Meng Juzong melihat peng ZHI, ksiau masih bengong sambil berdiri, dia berkata, duduklah, dengarkan semua kata-kataku. Baik, terima kasih ketua Biao. Dengan hati-hati peng ZHI, ksiau duduk di kursi. Meng Juzong berkata lagi, jujur saja, ataukah sudah tahu bahwa istriku sangat tidak setuju bila kau dan anak Feng mempunyai hubungan. Dia adalah putri kami satu-satunya, dia manja jadi kau jangan mempunyai pikiran apa-apa terhadapnya. Mengenai masalahmu dengan Sean Hong, aku dan Nyonya sudah sepakat. Bila kau benar-benar menyukainya, aku akan menjodohkanmu dengannya. Ketua, aku. Ada apa, apakah kau tidak setuju dengan keputusanku? Bukan itu aku berterima kasih karena ketua sudah menjodohkanku. Meng Juzong berkata lagi, lalu apa? Malam sudah larut. Perpustakaan Meng Juzong sangat gelap, penjaga kantor Biao Zenyuan atau orang yang merondah selalu menghindari daerah perpustakaan ini. Saat itu adalah waktu Meng Juzong untuk beristirahat, siapapun tidak boleh mengganggunya. Tapi, seseorang dengan diam-diam masuk ke dalamnya. Dia sangat mengetahui jalan di sana, sesampainya di perpustakaan dia pun tidak mengetuk pintu. Hanya berhenti sebentar, kemudian mendorong pintu lalu masuk. Di bawah sinar lampu, dia tampak cantik dan juga genit. Ketua, aku. Suaranya manis, gerakannya genit, dia adalah pelayan yang bernama Chan Hong. Meng Juzong berdiri, dia sangat kelembira tapi berusaha menutupi gejolak hatinya. Katanya dengan suara ringan, kau datang terlalu awal, duduklah. Chan Hong menyahut dengan manja, kemudian berjalan ke depan Meng Juzong. Tangan kirinya memeluk pundak Meng Juzong dan berkata, Chuan memanggilku, hamba pasti akan datang. Badan dibungkukan, dia sudah berada dalam pelukan Meng Juzong. Dengan manja dia berkata, akhirnya Chuan masih ingat kepadaku, aku. Chan Hong mencium pipi Meng Juzong. Meng Juzong membalikan kepalanya dan berkata, Nanti dulu, ada yang ingin ku sampaikan. Aku sangat rindu kepadamu, tapi kau. Chan Hong pura-pura marah, tapi itu hanya sebentar, kemudian dia duduk lagi di pangkuan Meng Juzong. Meng Juzong tampak ragu, kemudian menarik nafas. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan memeluk Chan Hong dengan erat lalu berkata, Kau benar-benar membuatku. Tanya Chan Hong, ada apa denganku? Banyak yang harus ku ceritakan kepadamu, tapi kau malah berpura-pura serius. Meng Juzong terpaksa berkata, Baik, baik sayangku, ada apa katakanlah. Ini menyangkut dirimu, tentang kelakuanmu. Chan Hong menunjuk perutnya dan berkata, Sudah tiga bulan ini aku tidak mendapatkan menstruasi, kau masih tidak merasa khawatir. Meng Juzong terkejut dan berkata, Apa? Kau bilang apa? Apa? Anakmu, dia di sini sudah berumur tiga bulan. Meng Juzong terkejut dan juga senang dia berkata, Benarkah? Siapa yang mau membohongimu? Katakanlah, kali ini aku harus bagaimana? Meng Juzong seperti balon kempis, dia menghela nafas panjang, Mengapa, kau? Kau yang melakukannya, apakah kau masih tidak mau mengakuinya? Tidak, aku mengatakan. Mengatakan apa? Chan Hong seperti marah dan berkata, Kau lihat, aku seperti ini bukankah kau yang... Kata-katanya belum selesai, mulutnya sudah dibungkam. Kata-kata terakhir ditelannya kembali. Kumis Meng Juzong yang menusuk wajah Chan Hong, membuatnya merasa gatal. Tadi dia marah hanya untuk berpura-pura, Sekarang kedua tangannya sudah memeluk leher Meng Juzong dan mulutnya pun terbuka. Tapi Meng Juzong malah mendorongnya, Nafas mereka terengah-engah tapi Meng Juzong sudah menyelesaikan cumbuannya. Chan Hong dengan ekspresi aneh melihat Meng Juzong dan bertanya, Kau, kau ini kenapa? Meng Juzong dengan suara kecil berkata, Sayang, aku mencarimu karena ada hal yang perlu ku rundingkan denganmu, Jangan dulu. Yang ingin kau rundingkan paling-paling benda yang berada di dalam perut. Chan Hong menepak-nepuk perutnya dan berkata, Anak ini adalah milikmu, kalau kau tidak menginginkannya, Tidak menjadi masalah bagiku. Seperti yang sudah-sudah, paling anak ini akan digugurkan, Aku tidak peduli. Tidak, bukan begitu. Lalu apa lagi? Dengarkan dulu seru Meng Juzong, Sayang, kelihatannya nyonya lebih tahu dibanding diriku, Dia tidak akan mengizinkanmu menjadi istri mudaku. Kata Chan Hong dengan manja, Kapan aku pernah minta agar menjadi istri mudamu? Kau pernah mengatakan, Kau akan membelikan sebuah rumah untukku di luar kota agar kita berdua sering? Tidak, aku mempunyai care yang lebih bagus lagi. Chan Hong terpaku dan bertanya, Care apa? Cepat beritahu kepadaku. Meng Juzong tertawa licik dan berkata, Aku akan menyuruh Peng ZHI Ksiao menikahimu, Kau akan menjadi istri Peng ZHI Ksiao. Mendengar perkataan Meng Juzong ini, Pikiran Chan Hong seperti lewat begitu saja. Peng ZHI Ksiao masih muda dan juga sehat, Wajahnya tampan, ilmu silatnya tinggi, Di kantor Biao Zenyuan, Dia termasuk orang penting. Bila kau bisa menjadi istrinya yang sah itu lebih baik daripada menjadi kekasih gelap si tua ini. Tapi, jangan terkena tipuannya lagi. Dia segera berkata lagi, Tidak, aku tidak mau menikah dengan Peng ZHI Ksiao. Suaranya besar, teguh seperti besi. Meng Juzong tidak menyangka bahwa Chan Hong akan berkata seperti itu, Dia kaget, matanya terus menatap tubuh dari seseorang yang masih marah. Kenapa? Chan Hong masuk lagi ke dalam pelukannya dan berkata, Aku tidak mau, Aku ingin selalu bersamamu. Meng Juzong memeluknya dan berkata, Sayang, aku tidak tega meninggalkanku, Aku pun demikian. Tenanglah, Peng ZHI Ksiao hanya seorang pegawai kantor Biao. Kalau ada tugas, Dia harus pergi, Bila dilihat dari luar, Sepertinya kau menikah dengannya, Tapi kau tetap akan melahirkan anak banyak daripu. Chan Hong kaget dan berkata, Maksudmu? Meng Juzong tertawa sinis, Aku akan menyuruhnya bertanggung jawab atas kehamilanmu, Aku akan segera membuktikannya. Tubuh yang lembut digendongnya ke tempat tidur. Hati Chan Hong yang sedang memikirkan kehidupan baru sekarang sirna. Yang dia tunggu hanyalah kenikmatan yang sesaat. Ruangan begitu gelap. Meng Juzong tampak bermalas-malasan di tempat tidur. Tiba-tiba Chan Hong teringat dengan pembicaraan tadi, Sambil membereskan jenggot Meng Juzong dia bertanya, Tuanku, apakah kau tega memberikanku kepada si margapeng itu? Koma benar, Aku sudah memikirkannya dengan teliti, Ini adalah care yang terbaik, Kelak. Chan Hong segera bangun dan berkata, Aku tahu, Kau sudah bosan terhadapku, Kau ingin membuangku seperti lap kotor, Aku tidak mau. Suaranya berubah, Dia mulai meneteskan air mata. Meng Juzong tertawa, Wajahnya tertawa penuh dengan rencana busuk, Dia berkata, Sayang, Jangan berkata seperti itu, Aku tidak benar-benar memberikanmu kepada Peng. Sudahlah, Orang sepertimu selalu mengatakan hal yang enak didengar, Tapi sebenarnya hatimu seperti besi, Keras dan tajam. Mungkin sebentar lagi, Kau akan segera melupakanku. Belum habis perkataannya, Meng Juzong sudah memeluknya dengan erat. Hanya menikmati kehangatan sebentar, Chan Hong berkata lagi, Kau tidak mau meninggalkanku, Tapi kau menyuruhku supaya mau menikah dengan Peng ZHI, Ksiao. Aku yang rugi besar, Kau harus memiliki sedikit kebijaksanaan. Oh katakanlah, Kau mau apa, Aku akan memberikannya kepadamu. Aku. Chan Hong tampak sedikit ragu, Kemudian dia berkata, Aku ingin supaya kau mengangkat Peng ZHI, Ksiao menjadi wakil ketua kantor Biao. Bila aku menikah dengannya, Setidaknya aku akan merasa bangga. Ini. Meng Juzong memikirkannya sebentar, Kemudian dia tertawa dan berkata, Benar-benar rubah kecil, Kau belum menikah dengannya, Tapi hatimu sudah berpindah padanya. Meng Juzong ingin mencium Chan Hong tapi ditolaknya. Katakanlah dulu, Apakah bisa? Baiklah, Aku akan menuruti kemauanmu. Kau harus memberikan dua ribu tel perak kepadaku, Selimut, Baju harus dari bahan dengan kualitas yang bagus. Ini, Ini mana boleh seperti itu? Meng Juzong menggelengkan kepalanya, Kau membeli barang keperluan menikah dengan uangku, Bagaimana dimatu orang lain? Chan Hong tertawa dan berkata, Tidak perlu secara terang-terangan memberikan kepadaku, Bukankah kau sudah merundingkan hal ini dengan nyonya? Hanya tolong kau berpesan kepada nyonya agar dia sayang kepadaku, Pasti dia mau memberikannya. Meng Juzong tertawa dengan senang dan berkata, Sayang, Kau banyak ide aneh. Chan Hong tertawa dan mendekat. Hanya dalam waktu sekejap, Suara berat dan suara terengah-engah sudah memenuhi perpustakaan yang mewah ini. Hari kedua, Matahari baru saja menembus kabut pagi. Matahari mengeluarkan cahayanya yang paling berkilau, Langit timur sudah mulai terlihat cahaya fajar. Mengki Fang tidak bisa tidur semalaman, Sekarang dia bangun dari mimpi buruk. Dia merasa bosan hanya tidur, Dia juga malas berdandan, Malas mandi, Memakai baju pun asal-asalan saja. Dia keluar dari kamarnya dan pergi ke taman belakang. Melewati dua belokan, Dia sudah bertemu dengan seorang gadis. Rambut gadis itu belum disisir, Wajahnya merah terlihat seperti sangat senang, Dia sedang berjalan sambil menundukan kepala. Nona kecil yang berdiri di sisinya pun tidak dilihatnya. Dia adalah pelayan yang bernama Chon Hong. Sekarang dia tenggalam dalam hayalannya, Dia akan menikah dengan Peng ZHI Xiao. Sebenarnya sudah lama dia menikmati kelembutan Peng ZHI Xiao. Pertama Peng ZHI Xiao masih merasa takut, Peng ZHI Xiao tidak bisa membuat dia menikmati semuanya. Terakhir-terakhir karena sudah tidak ada yang ditakutinya, Membuat dia merasa senang dan apa yang dia dapat dari Peng ZHI Xiao tidak didapat dari Meng Juzong. Tidak lama lagi, dia akan benar-benar menjadi istrinya, Dia tidak perlu lagi bersemunyi. Mungkin anak yang berada dalam perutku ini adalah milik Peng ZHI Xiao. Si tua bangka itu menyuruhku makan obat untuk menggugurkannya, Aku tidak mau melakukannya. Aku akan melahirkan putranya, Aku juga malas pergi ke pengurusan untuk meminta obat. Si Pin Chang itu pasti akan mengambil keuntungan dariku. Apalagi Meng Juzong, si tua bangka itu. Berhenti. Tiba-tiba ada yang membentak, seperti suara geledek. Chan Hang terkejut. Dia baru melihat, ternyata yang berteriak itu adalah Meng Ki Fang. Segera dia tertawa dan berkata, Selamat pagi, Nona. Dia berhenti di sisi jalan karena dia ingin melarikan diri dari sana. Aku menyuruhmu berdiri di sana. Chan Hang terkejut dan terpaku, Segera dia berhenti dan bertanya, Nona, ada pesan apa? Meng Ki Fang tertawa dingin dan menjawab, Kau sangat sombong, Bila tidak ada perlu, Apakah aku tidak boleh menyuruhmu berdiri di sana? Nona, aku menyuruhmu berdiri di sana untuk mendengarkan perkataanku. Ya, yang satu sangat sombong dan galak, Yang satu lagi dengan diam dia menunduk dan menerima apa yang akan dikatakan oleh Nona Meng. Meng Ki Fang berkata, Siapa yang mengijankanku berebut denganku? Hamba tidak berani. Kau harus tahu, Kau adalah seorang pelayan. Pelayan seperti seekor anjing, Tapi tidak disangka kasih luman rubah. Katakan, Mengapa kau menggaet pengzhet hai, Nona, bukan aku, Tapi dia. Perempuan jalang, Kau kira kau ini cantik, Mengapa pengzhet hai, Ksiao bisa suka kepadamu? Nona, kau jangan. Kentut. Apa yang tidak bisa kulakukan? Meng Ki Fang tiba-tiba menampar Chan Hong, Karena tidak siap Chan Hong dipukul hingga kepalanya terasa pusing. Pipinya bengkak, Sudut bibirnya mengeluarkan darah, Karena marah Meng Ki Fang memukul terus, Tapi Chan Hong tiba-tiba ke pinggir dan menghindar ke belakang. Karena jurus Meng Ki Fang meleset, Membuat dia lebih marah lagi. Segera dan menyerang secara bertubi-tubi, Tapi semua ini bisa dihindari oleh Chan Hong. Karena pukulan Meng Ki Fang tidak tepat mengenai sasaran, Dia sangat marah dan berkata, Pelayan busuk, Kau masih bisa ilmu silat, Aku akan menghajarmu beberapa jurus lagi. Tangan Meng Ki Fang segera bergerak, Ilmu Duo Ming Zui Hun Jian sudah dikeluarkan. Bayangan telapak dan angin sudah seperti hujan menimpa Chan Hong, Walaupun Chan Hong sudah lama berada di kantor Zen Yuan, Dia hanya mengerti sedikit ilmu silat. Sekarang mana bisa dia menahan serangan lawan, Apalagi dia sama sekali tidak berani membalas. Kelihatannya keadaan ini sangat berbahaya, Dia berteriak, Tolong, tolong, Nona akan membunuhku. Berhenti. Terdengar di sisi sana ada yang berteriak. Chan Hong mendengar suara itu. Hatinya merasa sangat senang karena itu gerak langkah kakinya menjadi agak lambat, Sehingga sepasang kaki lawannya berhasil menyapu dan menendang pinggangnya. Dia kesakitan, tubuhnya pun terlempar. Anak Fang, kau kenapa? Yang menyentak adalah Meng Juzong. Dia sangat marah. Tapi setelah dia mendapat keuntungan, Hatinya sangat senang. Dia marah, Ayah, perempuan jalang ini melanggar aturan keluarga kita, Dia berani membantah, Aku harus menghukumnya. Cuan besar. Chan Hong kesakitan karena tadi terjatuh, Telapak tangannya terluka. Hatinya sangat kesal, Melihat Meng Juzong datang dia ingin mengadu tapi apa yang harus dia katakan? Sekarang dia hanya bisa menangis. Meng Juzong serba salah, Dia menarik nafas dan berkata, Cuan Hong, Pergilah ke pengurusen untuk menerima hukuman pelanggaran aturan. Dia membalikan badan menghadap putrinya dan berkata, Putriku yang baik, Masalah pelayan, Tidak perlu mengurusnya. Pengurus seakan membereskan masalah ini. Jangan marah lagi, Mari ke perpustakaan, Ada yang ingin ku sampaikan. Hari sudah malam. Di dalam kamar tidak terpasang lampu, Kelihatan agak gelap. Peng ZHI, Ksiao duduk di kursi, Dia tampak sedang berpikir. Tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu dan masuk. Sewaktu dia akan membuka mulut untuk bertanya, Siapa dia segera menarik kata-katanya kembali dan berdiri. Dia membuka lebar tangannya dan berteriak, Sayang, kau baru datang. Orang yang datang itu berwajah lumayan cantik, Tubuhnya mengeluarkan wangi yang menarik hati. Dia adalah Cuan Hong. Jangan. Tapi dia sudah dipeluk oleh peng ZHI, Ksiao. Perkataan lain sudah ditutup oleh bibir yang panas. Tubuhnya terasa lemas dan wangi. Badan merasuk syaraf peng ZHI, Ksiao. Badannya mulai gemetar dan dia menggendong Sean Hong ke tempat tidur. Tidak, Jangan. Aku ada perlu maka aku baru ke sini. Suara Sean Hong masih terengah-engah, Tangannya mendorong pundak peng ZHI, Ksiao. Tapi peng ZHI, Ksiao berkata, Bila ada perlu nanti baru kau katakan. Tidak, Cuan besar menyuruhku datang ke sini. Hati peng ZHI, Ksiao bergetar, Segera dia sadar dan melepaskan Sean Hong dan duduk kembali di kursi. Dia menarik nafas dan berkata, Susah-susah kau baru bisa datang kemari, Tapi kau malah ada perlu. Cepatlah katakan ada perlu apa. Jangan marah. Sean Hong mencium wajah peng ZHI, Ksiao, Kemudian dia tertawa dan duduk di sisi ranjang. Dia berkata, Aku membawa kabar baik. Cuan besar menyuruhku untuk menikah denganmu. Apakah betul? Walaupun peng ZHI, Ksiao sudah mendengarnya langsung dari Mengjuzong, Tapi dia tidak mengira bahwa kabar gembira ini akan datang begitu cepat. Apalagi yang menyampaikan adalah Sean Hong sendiri. Dengan senang dia berteriak, Juga ingin memeluk Sean Hong. Diam di sana dan duduklah dengan dingin. Sean Hong berkata, Jangan begitu, kau kira aku tidak tahu. Kau hanya menganggap aku adalah penghiburanmu. Yang kau sukai sebenarnya adalah nona besar Mengkifang. Wajah peng ZHI, Ksiao penuh dengan rasa duka dan berkata, Tuhanlah yang tahu, Ini tidak benar. Kau harus berpikir orang sepertiku, Mana sepadan dengan dia? Apalagi sifatnya seperti itu, Aku. Kata Sean Hong, Sudahlah, Dia berpikir kau seperti anjing jantan yang ingin kawin, Tadi pagi dia masih. Peng ZHI, Ksiao segera memelah diri dan berkata, Sean Hong, Coba kau dengarkan, Mungkin dia hanya sesaat menyukaiku, Tapi ini tidak akan bertahan lama. Hal ini tidak. Akan ada akhirnya. Apa yang terjadi pagi tadi aku sudah tahu. Sifatnya memang seperti itu. Dia mencari pelampiasan, Belum tentu semua ini demi aku. Kau masih memelah dia. Tidak, Aku tidak memelah dia. Sudah ada bukti di depan mata. Kau lebih jelas melihatnya daripada aku, Kecuali ibunya tidak ada orang yang bisa menasihatinya, Seperti kau, Aku pun hanya bisa menahan diri. Sean Hong mengangguk. Dalam hati dia berpikir, Walaupun dialihai tapi aku yang mendapat kekasihnya. Dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hatinya senang, Wajah langsung tersenyum, Senyuman itu sangat manis tapi juga terlihat cintil. Pengzhai, Ksiao penggelam dalam pesona tawa ini, Dia ingin mencium tapi tiba-tiba dia teringat dengan obrolan tadi. Dia bertanya, Sean Hong, Apakah benar ketua Biao akan menikahkanmu kepadaku? Kata Sean Hong, Chuan besar sendiri yang menceritakannya kepadaku, Yang ku takutkan malah tidak akan terjadi. Pengzhai, Ksiao dengan cepat berkata, Tuhan yang berada di atas, Aku berani bersumpah. Kata-katanya belum selesai, Sudah ditutup oleh tangan yang lembut dan kecil, Wangi badannya terus tercium oleh lubang hidung pengzhai, Ksiao. Dia merasa tangan yang lainnya sudah diletakkan di pahanya dan mulai meraba. Suaranya lembut dan menggoda, Kakak, Kita sudah lama tidak. Belum habis berkata, Pengzhai, Ksiao dengan lembut sudah memeluknya dan mereka jatuh ke atas tempat tidur.